Sinta Yong coret 4 jebolan Piala Asia 2023, 2 pemain kembak ke timnas Indonesia, elite pro akademi lahiran talenta baru tandah air. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Jelang lawan Vietnam dalam langkah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinta Yong resmi mencoret 4 pemain yang membantu timnas Indonesia untuk lolos 16 besar Piala Asia 2023. Keempat pemain tersebut yakni Hernando Ari, Adam Alis, Dendi Sulistiawan, dan Sein Patinama. Dicuretna nama-nama di atas tentu beralasan, pasalnya Sein Patinama dan Hernando Ari sedang menjalani perawatan cedera. Sementara Adam Alis dan Dendi Sulistiawan kalah bersaing dengan nama-nama lain. Sinta Yong sendiri telah memanggil 4 pemain pengganti yang berkualitas. Ketiadaan Hernando Ari diganti Sinta Yong dengan memanggil keeper PSIS Semarang Muhammad Adi Satrio. Posisi Adam Alis digantikan oleh pemain kelas Eropa Tom H.E yang proses naturalisasinya tengah dikebut. Untuk posisi yang ditinggalkan Sein Patinama, Sinta Yong memanggil Nathan Joyon. Terakhir ketiadaan Dendi Sulistiawan digantikan oleh winger Fortuna Sitar Ragnar Orat Mangun. Usai mencoret 4 pemain jempolan Piala Asia 2023, Sinta Yong juga memanggil pemain yang sempat menghiasi skuad Garuda. Sinta Yong justru memanggil Adi Satrio dan Yance Sayuri. Sebagai pengganti Hernando Ari, Adi Satrio sendiri sudah lama tidak dipanggil untuk membela skuad Garuda. Terakhir ia diminta bergabung Temerah Putih pada 2022 silam. Dipanggilnya keeper berusia 22 tahun ini karena dirinya menjadi jajaran penjaga gawang yang tampil bagus di Beryliga 1 musim ini. Nyatanya ia mencatatkan 72 penyelamatan sejauh ini. Catatan Adi Satrio itu hanya kalah dari Nadio Argawinata untuk keeper lokal. Sementara Yance Sayuri sebelumnya sempat masuk daftar tetapi mengalami cedera. Ini menjadi kesempatan baik bagi Yance Sayuri untuk bisa membuktikan diri bahwa ia layak tampil bersama timnas Indonesia. Adapun Stefano Lipali kembali tidak dipanggil oleh Sinta Yong. Walau performanya apik di Beryliga 1, pemain Borneo LC ini tidak kembak ke skuad Garuda. Tentu Sinta Yong lebih memahami kondisi skuad hingga pemain yang layak membela lambang Garuda di dada. Ketiga pemain keturunan Ragnar Orat Mangon, Tom Haye dan Martin Paye sudah mendapatkan persetujuan DPR RI untuk melanjutkan proses naturalisasi. Ketikanya tinggal menunggu keputusan Presiden sebelum mengambil sumpah WNI. Waktu MPSSI Saidudin Amali pun menjelaskan ketiganya akan mengambil sumpah pada 12 Maret. Atau topanya sehari sebelum mendaftaran pemain kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Vietnam ditutup. Menariknya pembuatan paspor Ragnar Orat Mangon, Martin Paye dan Tom Haye akan dipercepat. Proses itu bisa dilakukan jika pengambilan sumpah WNI sesuai dengan jadwal. Pelatih tim Nas Indonesia Sintai memiliki alasan tersendiri usai berani memanggil Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon yang masih menjalani proses naturalisasi. Meski dijadwalkan sumpah WNI pada tanggal 12 dan batas akhir pendaftaran pemain lawan Vietnam tanggal 13, peluang itu masih ada. Mengutip dari akun Instagram at football.indonesia, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon bisa didaftarkan untuk laga tim Nas Indonesia versus Vietnam. Asalkan benar diambil sumpah pada 12 Maret. Sebab, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon bisa ke kantor Duk Capil untuk mendapatkan nomor Induk Kependudukan atau NIK. Nantinya bermodalkan NIK, Martin Paye, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon sudah bisa didaftarkan untuk memperkuat tim Nas Indonesia, yakni guna melawan Vietnam. Sementara itu, Sintel sendiri tidak memanggil Martin Paye. Meski menjalani proses naturalisasi bersama, telainkan NIK perketurunan tersebut masih memiliki masalah terkait regulasi FIFA. Untuk itu, PSSI masih harus menyelesaikan hal tersebut dan memakan waktu yang tidak bisa dipercepat. Konfederasi Sepakmula Asia atau AOC telah menggelar drawing Piala Asia Wanita U17 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya, tim Nas Wanita Indonesia U17 berada di grup A bersama Korea Utara, Korea Selatan dan Filipina. Sedangkan di grup B diisi oleh Jepang, China, Australia dan Thailand. Rancaranya, Piala Asia Wanita U17 2024 bergulir di Bali, Indonesia pada bulan Mei mendatang. Ajang ini sekaligus jadi kualifikasi Piala Dunia Wanita U17 2024 yang bergulir di Republik Dominika. Turnamen ini pun bakal jadi momen pertama bagi Satoru Bochizuki sebagai pelatih tim Nas Wanita Indonesia. Ia juga ditugasi menangani tim junior selama masa jabatannya. Satoru diresmikan sebagai pelatih tim Nas Wanita Indonesia pada Februari lalu. Ia dipercaya oleh PSSI menukangi skuad Garuda Pertiwi selama dua tahun mendatang. PSSI selaku Federasi Sepakbola Indonesia dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB, baru saja merampungkan pelaksanaan kompetisi usia muda bertajuk Elite Pro Akademi musim 2023-2024. Junjang yang digelar pada Elite Pro Akademi 2023-2024 dimulai dari U16, U18 hingga U20. Tim yang berhasil menjadi No.1 di Elite Pro Akademi U16 yakni Bordeaux LC U16. Sementara itu titel EPA U18 2023-2024 mampu disabat oleh PSS Leman U18. Sementara pada gelaran EPA U20 2023-2024, tim yang keluar sebagai kampiun adalah Persis Solo U20, usai mempermalukan Persita Tangerang U20 di laga final. Dari meragam kategori kompetisi usia yang digelar di EPA itu, tak menutup kemungkinan untuk lahirnya bibit-bibit baru sepak bola buat tim Nas Indonesia di masa depan. EPA tersebut pun tertanam dalam doa beberapa pihak yang ikut dalam EPA 2023-2024. Sebab beberapa pemain berlabel anggota tim Nas Indonesia juga merupakan jempolan dari EPA di antaranya Muhammad Ferrari, Bekam Putra Nugraha, Kakang Rudianto, dan Ilham Rio Fahmi. Nova Arianto telah bertemu Sintayong setelah dirinya didapuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia U16. Dalam pertemuan tersebut, Nova mengungkapkan bahwa dia memberi laporan terkait regulasi mulai dari metode latihan hingga kriteria pemain yang nantinya akan menjadi pemain tim Nas Indonesia U16. Diakuinya, Sintayong merespon baik paparan yang dia berikan. Jodoh taktik berusia 49 tahun itu juga membeberkan pesan yang diberikan Sintayong. Yakni untuk mencari talenta muda tanah air yang berkualitas, bukan menampung pemain-pemain titipan. Sebab PSSI mempercayai Nova Arianto untuk menjadi pelatih tim Nas Indonesia U16 bukanlah tanpa alasan. Yang mana pemusat latihan atau TSS sekaligus seleksi pemain pun juga telah dilakukan olehnya sebagai langkah awal. Yakni pembentukan kerangka skuad Garuda Muda. Di balas derajat menjadi salah satu pemain yang diragukan namun tetap mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya striker Persikabu 1973 tersebut makin garang di putaran kedua Liga 1 musim ini. Di balas derajat sebelumnya tampil melempum di paruh pertama peri Liga 1 lantaran gagal becetago dan sempat menderita cedera. Walau begitu, kini performanya menanjak usai pulang dari skuad Piala Asia 2023. Buktinya, dari lima pertandingan setelah Piala Asia 2023, di balas derajat membukukan empat gol bersama Persikabu 1973. Dikam performanya yang sedang on fire, bukan tak mungkin ia bakal dijadikan ujung tombak skuad Garuda. Kepercayaan diri yang tengah meningkat bakal menjadi modal apik di balas derajat untuk menghadapi Vietnam mendatang. Pemain keturunan yang segera debut bersama skuad Garuda, Ragnar Oratmangun mengakui bahwa salah satu alasan ingin menjadi WNI lantaran Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar. Menurutnya faktor ini sangat penting bagi dirinya yang juga memeluk agama Islam. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri secara virtual rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Ragnar lalu mengatakan bahwa setelah menjadi WNI nanti ia ingin menjadi warga negara yang baik. Sementara itu Tom Haya mengaku baik dirinya dan keluarganya yang ada di Indonesia sangat bangga. Setelah dirinya sebentar lagi akan menjadi WNI dan menjadi bagian dari skuad Garuda. Pengalamannya di Eropa ia tegaskan untuk membantu sepak bola tanah air. Hal serupa pun juga diungkapkan oleh Martin Paez yang menganggap bahwa Indonesia merupakan rumah sendiri kendati berkarir di luar negeri. Sekian News Flash. Kali ini Sobat Garuda mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!